Polres Metro Tangerang Kota resmi menggelar operasi Ketupat Jaya 2022 selama 14 hari ke depan. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan, yang memang berdasarkan karakteristik penilaian kami, bahwa di sana dibutuhkan ada pos. Pos terpadu kita tempatkan di Terminal Polis Perawat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena ini melayani akses perjalanan masyarakat kita yang akan mudik ke luar daerah ataupun juga pendatang-pendatang yang datang. Untuk pos pelayanan Pak Kapolres? Kemudian pos pelayanan kita buat 3 pos pelayanan. Di mana Pak Kapolres? pos pelayanan, 2 pos pelayanan di res area, ya di res area Karang Tengah, di sana untuk melayani aktivitas masyarakat kita yang akan melintas atau mudik menggunakan kendaraan roda 4 dan seterusnya. Di sana akan kita gelar pelayanan kesehatan, pengamanan, kemudian juga ada vaksin, grep vaksin di sana, termasuk juga tempat istirahat bagi saudara-saudara kita ataupun para pemudik yang akan melintas di pos pelayanan. Kemudian satu pos pelayanan lagi di Jati Uwung, ya di pos pelayanan Jati Uwung. Di sana kita tempatkan satu pos pelayanan, karena berdasarkan hasil penghitungan kami, karena ini akses yang akan dilalui oleh kendaraan pemudi kendaraan roda 2 yang akan ke Sumatera. Kita menghitung perjalanan dari Jakarta dengan jarak sampai dengan ke Jati Uwung itu sudah merupakan titik lelah, ya titik lelah dari para pengguna kendaraan roda 2. Makanya di sana kami bangun pos pelayanan, di sana ada tempat istirahat, layanan kesehatan, vaksin, yang mau vaksin, termasuk juga aktivitas lainnya yang kami harapkan bisa membantu aktivitas saudara-saudara kita yang akan melintas, yang akan mudik ke arah Serang, Sumatera. Kemudian pos pengamanan, pos pengamanan kita ada 5 titik pos pengamanan, di antaranya di Pasar Lama, kemudian juga di Batu Ceper, kemudian juga di CBD, kemudian satu lagi di Tanjung Pasir. Ya di sana juga untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat mulai dari aktivitas perbelanjaan, tempat-tempat keramaian, dan kalau di Tanjung Pasir itu kita lebih fokus kepada aktivitas masyarakat biasanya pasca Hari Raya Idul Fitri, banyak yang berlibur, banyak yang ke pantai, dan lain sebagainya. Kemudian pos-pos yang di tengah kota, pos pengamanan, ini tentu heaviness adalah mendekatkan layanan kepolisian. Dan artinya kita memantau aktivitas masyarakat pada pusat-pusat perbelanjaan, aktivitas keramaian. Dan mudah-mudahan dengan pegelaran personil yang kita gelar nanti, personil gabungan, ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai enggak Pak Kapolres Operasi Ketupatnya ini? Operasi Ketupat besok itu sudah inset. Ya hari ini kita sudah inset, namun hari ini masih dalam tahapan KRYD. KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tapi untuk resminya, Hamin 7, itu berlaku mulai besok. Dan kita sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai kapan Pak Kapolres? Sampai H plus 7. H plus 7. Oke, terima kasih Pak Kapolres.